Sementara itu pemirsa kondisi di kawasan gedung Bawaslu mulai kondusif. Untuk melihat situasi terkini kita langsung saja bergabung dengan Clarissa Aradia di sana. Ya Arra bagaimana pantauan perkembangan di sana? Apakah ada pergerakan masa mengarah ke Bawaslu? Arra? Baik Desvita dapat kami informasikan bahwa seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini di belakang saya satuan tim pengamanan masih terus bersiaga dan juga menambah personil gabungan. Untuk dapat mengamankan situasi dan juga kondisi tepat di depan maupun juga di luar kantor Bawaslu Air Republik Indonesia. Dan satuan pengamanan ini tidak hanya menambahkan jumlah personil saja melainkan juga memperpanjang pagar kawat berduri yang tadinya hanya terpasang dari area samping dari Bawaslu ke arah pos polisi di tengah namun juga diperpanjang hingga ke arah gedung Sarinah. Dan saat ini juga satuan tim pengamanan ditambahkan dikerahkan dikarenakan masa aksi yang semakin siang semakin bertambah tidak hanya puluhan namun hingga ratusan. Dan ini juga menurut informasi yang kami dapatkan karena masa aksi yang akan hadir di depan gedung Bawaslu ini sebelum melaksanakan orasi atau menyampaikan tuntutannya mereka akan terlebih dahulu mengawali kegiatan dengan mengadakan sholat zuhur berjamaah. Dan beberapa tuntutan ataupun juga orasi yang akan disampaikan diantaranya adalah meminta agar pihak Bawaslu mampu mengevaluasi hasil rekapitulasi oleh pihak KPU beberapa waktu lalu. Dan dikarenakan adanya masa aksi pada tanggal 22 Mei ini maka arus lalu lintas yang mengarah ke area Bawaslu maupun juga KPU masih ditutup atau dialihkan sementara waktu ke area lainnya untuk menjauhi titik ini. Dan sementara itu juga dikarenakan adanya kepadatan dari masyarakat di sini maka Tras Jakarta yang tadinya bisa melintas pun juga tidak dapat melintas sejak siang kemarin. Dan sementara itu juga pihak dari tim gabungan masih terus bersiaga dikarenakan setiap jamnya masa aksi terus menerus bertambah meskipun demikian dihimbau masyarakat ataupun juga masa aksi yang hadir di sini bisa memberikan orasinya secara damai dan juga terstruktur. Desvita Baik terima kasih Clarissa Radia yang melaporkan langsung dari kawasan Kantor Bawaslu Jakarta.